memperhatikan debat apologetika tatolik dan debat apologetika protestas atau yang mereka sebut adalah apologetika reform dan debat itu makin panas meskipun tidak terjadi debat secara langsung tetapi debat melalui penerbitan video-video dari apologetika protestan dan apologetika katolik maka saya memberikan sebuah kabar gembira untuk apologetika katolik dan apologetika protestan apa kabar gembiranya? perdebatan katolik dan protestan yang tak berujung itu dan tak tahu kapan berakhirnya maka memberikan sebuah kesimpulan dan sekaligus sebenarnya kabar gembira untuk menghentikannya apa itu? bahwa jalan ke surga itu ada banyak jalan yaitu jalan katolik, jalan protestan dan jalan dari banyak denominasi protestan dan juga jalan agama-agama lain katolik dan protestan tentu saja perlu mempercantik jalan ke surga yang mereka tawarkan agar banyak orang yang dapat melewatinya penjelasan surga yang tak masuk akal itu bagi kaum ateis atau agnotesisma perlu dicari penjelasannya sejelas-jelasnya oleh para apologetika katolik demikian juga apologetika protestan jadi kabar gembira ini harusnya menyadarkan apologetika protestan dan apologetika katolik bahwa mereka perlu berjuang keras menjelaskan jalan ke surga menjelaskan Tuhan yang mereka percaya itu Tuhan yang transcendent itu yang tak masuk akal karena tak bisa diinsai dengan demikian maka ateis dan agnotesisma yang menolak klaim-klaim agama termasuk klaim-klaim katolik klaim-klaim protestan yang berbicara tentang Tuhan berbicara tentang surga dan harusnya protestan dan katolik berjuang keras supaya ateisme dan agnotisme dapat bergairah berjalan menuju surga agama-agama ini penting kenapa penting? karena saya lihat saya sudah bersuarakan juga dan juga para peneliti tentang agama dan masyarakat juga sudah memberitahukan bahwa doktrin sekularisme harusnya sudah dikubur karena mereka yang mengatakan agama-agama itu makin tidak berpengaruh ternyata makin berpengaruh tapi saya lihat dalam sebuah video daripada Ray Agnotisme dia katakan Indonesia itu cocok sekularisme padahal sekali lagi Indonesia bukan negara sekular bukan juga negara agama bahkan sekularisme yang meminggirkan agama yang mengatakan agama tidak berperan dalam dunia apa publik atau dibuat private itu sudah harus dikubur jadi artinya protestan dan katolik harus berjuang keras untuk menjelaskan Tuhan dan surga itu yang selalu diserang oleh ateisme dan agnotisme karena mereka memproklamirkan tidak percaya klaim-klaim toko agama baik toko agama katolik maupun toko agama protestan adalah sebabnya saya katakan katolik dan protestan harus memperindah jalan-jalannya menjelaskan tentang Tuhan dan surga itu tentang keyakinan imam katolik tentang keyakinan imam protestan itu dengan sejelas-jelasnya sehingga dengan demikian jalan-jalan yang diwartakan oleh katolik tentang jalan ke surga jalan-jalan yang diwartakan oleh protestan tentang ke surga dibikin juga jalan agama-agama itu menjadi jalan yang indah dan menarik untuk orang ateis dan orang-orang agnotisisme jadi perlu diketahui bahwa katolik protestan dan agama-agama lain memiliki musuh bersama musuh bersamanya itu apa? musuh bersamanya adalah iblis dan kegelapan jadi jalan ke surga itu jalan ke surga yang ditawarkan oleh umat katolik atau apologetika katolik dan apologetika protestan itu bisa dibuat gelap bisa dibuat tak terlihat oleh iblis dan kegelapan sehingga orang-orang ateis orang-orang agnotisisme dia tidak melihat jalan-jalan ke surga yang diwartakan oleh protestan ataupun katolik disitulah protestan dan katolik perlu ada kerukunan dan juga perlu ada kerukunan internal protestan dan internal katolik karena semua institusi pasti ada persoalan kerukunan jangan katakan oh katolik tidak ada satu tidak mungkin di keluarga aja orang banyak persoalan banyak ribut masa di gereja yang begitu besar tidak ada jadi kerukunan keluarga itu penting maka kerukunan interkatolik juga penting demikian juga kerukunan internal protestan sehingga ketika katolik dan protestan itu memiliki kerukunan internal di dalamnya maka mereka bisa mempercantik jalan-jalan ke surga yang mereka wartakan itu dan ini tentunya akan menarik kaum agnotisisme dan ateisme saya pikir ini kerjaan berat untuk teman-teman apologetika katolik dan apologetika protestan jadi bukan itu saja katolik dan protestan juga perlu saling belajar jangan merasa sudah paling pintar dan sekarang ini kan zamannya AI kita dapat data di mana-mana kalau kita menutup diri dari data konsep-konsep segala macam kita akan tertinggal sangat jauh jadi belajar belajar dari katolik dari protestan itu baik bahkan juga belajar dari agama-agama lain jadi katolik dan protestan itu perlu saling belajar juga bagaimana membuat jalan ke surga katolik dan protestan itu menjadi indah jadi lihatlah kalau jalan katolik sudah indah bukannya kemudian jalan itu digelapkan itu tugasnya pekerjaannya iblis kegelapan jadi pekerjaan kita adalah mempercantik jalan-jalan ke surga katolik pekerjaan protestan adalah memberikan masukan untuk mempercantik jalan-jalan ke surga dari katolik dibikin juga untuk katolik mempercantik jalan-jalan ke surga dari protestan sehingga dengan kerukunan kerjasama protestan dan katolik dan agama-agama maka agama-agama itu bisa menjelaskan tentang Tuhan yang dapat dijangkau dengan akal agama-agama itu juga bisa menjelaskan tentang surga yang tidak bisa dibuktikan dengan bukti epiris tapi pengalaman agama-agama itu kan bisa kemudian menjadi sebuah kesaksian yang salikat mengait itu bisa menolong orang-orang ateis dan aknotisme melihat surga itu bukan cerita kosong paling tidak cerita-cerita pengalaman-pengalaman kehadiran Tuhan dalam hidup orang-orang beragama mereka seperti mencicipi surga mencicipi keindahan surga dan ingin benar-benar hidup dalam surga nanti yang dijanjikan Tuhan nah bagaimana protestan dan katolik ini membuatnya indah ya mereka harus saling belajar kita harus saling belajar apologetika dan katolik dan apologetika protestan jangan menghabiskan tenaga untuk menyerang bukankah katolik dan protestan meyakini bahwa katolik dan protestan diberikan perintah atau diberikan misi untuk memberitakan tentang surga memberikan kabar baik keselamatan itu kan harus dikerjakan bersama-sama kalau protestan dan katolik memang meyakini diberikan wartai itu kabar baik ya tentang keselamatan itu perlu bekerja sama sehingga banyak orang dapat ke surga surga ala yang tak dapat dibuktikan secara empiris itu mesti semua agama berusaha untuk bisa menjelaskan dengan baik secara khusus untuk artotisme dan ateisme supaya teman-teman ateis dan artotisme ini bisa tertarik dengan jalan-jalan surga melalui katolik melalui protestan atau melalui agama-agama dan mereka dengan senang hati untuk masuk melewati jalan-jalan ke surga itu dan kemudian kita bisa bersama-sama tentunya membangun dunia yang lebih baik damai antara agama akan menciptakan damai di bumi dan damai yang ada di bumi itu tentunya akan menarik semua orang datang ke surga milik Tuhan kalau katolik protestan agama-agama yang percaya kepada Tuhan yang transender itu kemudian mereka bisa hidup damai maka semua orang akan tertarik masuk dalam jalan-jalan yang diwartakan oleh agama-agama agama-agama perlu bekerjasama untuk berperindah jalan-jalan ke surga yang diwartakannya sehingga teis dan agnotisme bisa melihatnya dan bisa bergabung untuk sama-sama beriring masuk menjalani jalan ke surga kekal itu selamat menikmati